Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang berbahagia pada draw story kali ini admin mau mengisahkan tentang perang kandak atau perang parit yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam bagaimana kisah perang parit tersebut marilah kita simak bersama-sama akan tetapi sebelum lanjut mohon yang belum subscribe tolong ditekan subscribe dulu dan dipunyikan tanda loncengnya dan setelah akhir video mohon sudikiranya untuk memberikan dan komen agar kita selalu bisa berteman dan saling support Terima kasih dan selamat menonton tidak terima diusir Rasulullah golongan Yahudi Bani Nadir bersekutu dengan kaum musrikin kemudian mereka bersepakat untuk memerangi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam yang berada di kota Madinah mengetahui rencana perang tersebut rencana besar tersebut Rasulullah dan para sahabatnya mengatur sebuah strategi untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan gabungan tersebut kaum mu'min membuat parit-parit di luar kota Madinah sehingga disebutlah perang parit atau perang kandak sejatinya strategi itu berasal dari Persia yang diusulkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama salman al-farizi sahabat muslim penggalian parit dilakukan selama kurang lebih 10 hari bahkan Nabi besar pun ikut membantu dalam hal menggali tanah tersebut dan setelah 10 hari berlalu tibalah kaum musrikin di luar kota Madinah mereka tak mampu melewati parit-parit yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat juga para tentara kaum mu'min pada waktu itu sehingga kaum musrikin memutuskan untuk membuat kemah di luaran kota Madinah dan selama pasukan musrikin bertahan di kemah-kemah di seberang parit adalah Ammar Ibn Wat al-Amri dia adalah seorang pendekar penunggang guda yang sangat terkenal dia mampu melewati parit hingga sampai di posisi kaum muslim maka Rasulullah menyerukan kepada sahabat-sahabatnya untuk menghadapinya namun tak ada yang berani untuk menandingi kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali R.A terjadi pertempuran sesaat namun Ali R.A bisa mengalahkannya dan setelah pertempuran itu berakhir tak ada lagi yang berani melewati parit kemudian mereka kaum musrik membuat kemah-kemah didirikan sebagai untuk pengepungan kota Madinah selama sebulan sudah mereka berkemah hingga suatu malam datang pertolongan dari Allah SWT pertolongan itu berupa angin yang berhembus dengan kencang disebut angin sabah angin yang bertiup pada malam hari itu mempurak-purandakan kemah mereka memecahkan periuk-periuk mereka sehingga mereka kaum musrikin tak mampu untuk bertahan karena tak mampu untuk bertahan kemudian mereka memutuskan pulang ke Mekah Mereka pulang dengan menderita kerugian atau kekalahan harga diri yang hancur hal inilah yang menjadi tombak kemenangan kaum mu'min pada saat itu hingga semangat mereka berkobar-kobar Alhamdulillah hirobil alamin atas pertolongan Allah SWT kaum mu'min bisa mengalahkan kaum musrikin dengan mudah mari kita senantiasa berkirim salawat dan salam yang kami tujukan kepada Nabi Allah Rasulullah SAW Muhammad Rasulullah SAW sahabat muslim semua terima kasih sudah menonton mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah SWT terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih